Pertama pemirsa, Tim Sargabungan berhasil menemukan sesosok mayat yang sudah 3 hari menghilang. Usai ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, guna mengetahui pasti penyebab kematian. Setelah 3 hari dinyatakan hilang, sesosok mayat asal riau akhirnya berhasil ditemukan oleh Tim Sargabungan di wilayah Kelog 9, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Jenasah ini ditemukan dalam kondisi tidak berpakaian. Sebelumnya, jenazah bernama Amreh Santoso ini hilang saat akan buang air kecil di kawasan Kelog 9, namun korban tidak kembali lagi ke keluarga yang sedang menunggu di pinggir jalan. Usai menghilang, keluarga korban langsung melaporkan kejadian ini ke Basarnas setempat. Kini jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, untuk mengetahui pasti penyebab korban meninggal. Dari Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat, Job di Indonesia, RTV.